Sang diva ternama negeri jiran Malaysia, Siti Nurhaliza mengaku bangga, karena lagunya yang berjudul Bukan Cinta Biasa di cover ulang dan dinyanyikan oleh penyanyi sehebat Lesti Kejora. Pada awak media, Siti Nurhaliza belak-belakan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada Lesti Kejora, yang telah bersusah payah untuk mempopulerkan lagu Bukan Cinta Biasa, miliknya tersebut. Bahkan, Siti Nurhaliza berencana akan terbang ke Indonesia untuk mengucapkan rasa terima kasih secara langsung kepada Lesti Kejora. Dalam kesempatan yang sama, penyanyi asal Malaysia tersebut juga tak lupa mendoakan, semoga lagu miliknya yang dinyanyikan ulang oleh Lesti Kejora, bisa booming dan diterima oleh masyarakat luas, terutama yang ada di Indonesia. Sebelumnya, seperti yang diketahui, sejak kembali aktifnya Lesti di dunia tarik suara, para penggemarnya mulai memiliki energi yang baru pula. Apalagi, Lesti tak bosan-bosan untuk terus memberikan karya terbarunya. Setelah single sebelumnya karya suami tercinta, kali ini Lesti hadir dengan lagu yang pernah dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza. Hal itu menjadi tantangan terberat Lesti. Bebannya, karena ini dinyanyikan dengan versiku, jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik. Lagu ini kan udah top banget, siapapun tahu lagunya, semua orang tahu Siti Nurhaliza, semoga aja kalian suka. Tutur Lesti dalam siaran pers yang diterima redaksi Nusantara Pos, Rabu, 27.9. Bersama 3D Entertainment sebagai label rekaman dan stream entertainment sebagai artis manajemen tempat Lesti bernaung, lagu berjudul, Bukan Cinta Biasa, ini dirilis pada tanggal 27 September 2023. Semakin lengkap, disusul dengan perilisan musik video, Bukan Cinta Biasa, di hari yang sama pada pukul-pukul 16 WIB di YouTube channel 3D Entertainment. Dalam sesi rekaman, ada sedikit sentuhan karakter Lesti yang akan membuat pendengarnya merinding. Kalian harus dengerin pas bagian yang overtune dan beberapa improvisasi yang dibikin dangdut, semoga kalian berkenan dan lagu ini bisa menjadi mahakarya, jelas penyanyi yang dikenal sejak umur 14 tahun. Lagu lama yang dikemas dengan musik grande dan dibumbui cengkok-cengkok dangdut, semakin menggetarkan hati saat melihat musik video yang memvisualisasikan lagu ini dengan konsep yang tak biasa. Lesti tampil cantik di dua musim yang berbeda, yaitu salju dan padang ilalang di musim panas. Digarap oleh Leslar Entertainment dengan menggaet Tono Wisnu sebagai sutradaranya, keseluruhan video menggunakan set yang dibangun oleh Tim Art. Aku takjub banget sama setnya sih, keren banget, bener-bener dibangun seperti musim salju dan musim panas, ujar Lesti penuh semangat. Penggemar akan dimanjakan dengan keanggunan Lesti yang tampil cantik mengenakan gaun cantik di tengah salju dan ilalang. Terima kasih telah menonton!